Intro Siang itu, panas terik seakan membakar lapisan bumi terluar. Bu Arya sedang duduk bersantai di teras rumah sambil menemani sang buah hati. Dimas, bocah usia lima tahunan itu asik bermain tanah dengan wadah mainan miliknya. Semilir angin yang berembus seakan menyamarkan panas sang surya. Dimas adalah anak sulung dari pasangan muda yang hidup sederhana. Dia berkembang seperti anak seusianya. Namun, ada yang ganjil. Bocah kecil itu sering bercerita tentang sesuatu yang tak terlihat oleh mata biasa. Beberapa kali, dia meracau melihat orang-orang yang sudah tiada. Bahkan, tak jarang ia tampak diajak berbincang-bincang oleh mereka. Bu, mas udah lapar. Ucap bocah itu sambil tetap memainkan mobil-mobilan miliknya di atas gundukan tanah. Tunggu sebentar ya sayang, jangan kemana-mana. Bocah lelaki itu mengangguk pasti, mengiakan pesan sang bunda. Bu Arya beranjak menuju dapur, meracik makanan untuk sang buah hati. Seporsi nasi, lauk ayam, dan sedikit sayuran adalah menu sederhana yang biasa disajikan untuk Dimas. Tak lupa secangkir air mineral di tangan kirinya. Setelah dirasa cukup, wanita itu melangkah menuju teras rumah. Dimas, sini sayang, ibu suapin, nak. Namun, tak ada suara sautan pun disana. Mobil mainan dan sendok plastik, serta mangkuk mainan tampak berserakan di tanah. Dimas, ulangnya sambil meletakkan piring dan cangkir di atas meja ruang tamu. Mas, jangan main-main. Bu Arya terus memanggil putranya. Sepasang mata khawatir itu menyusuri setiap sudut ruangan dalam rumah. Karena di teras dan halaman tak ditemukan bocah itu. Bahkan, sekitar rumah pun sudah dikelilinginya. Hampir 15 menit berlalu. Bu Arya belum juga menemukan jejak Dimas. Mas, Dimas! Kini, suaranya semakin keras. Kutus asa. Tetangga kanan-kiri pun berdatangan. Bu, apa ibu melihat Dimas? Tadi, dia bermain di sini. Tanya Bu Arya dengan paniknya. Enggak, Bu. Coba cari di sekitar. Jawab, Bu Murni. Beberapa lainnya hanya menggelengkan kepala. Sudah, tapi tidak ada. Sepasang mata Bu Arya mulai berkaca-kaca. Namun, wanita itu tak menyerah begitu saja. Bergegas, ia mencari kunci motor dan menyalakan mesinnya. Motor pun melaju perlahan. Dia menyusuri jalan kampung. Sambil bertanya kesana kemari atas keberadaan bocah kecilnya. Bahkan, dia mencari hingga kekampung sebelah. Siapa tahu anaknya sedang jalan-jalan atau sekedar diajak orang. Namun, nihil, tak ada kabar keberadaan sang buah hati. Sementara itu, di tempat yang sangat jauh, dimas sedang berjalan menyusuri jalan setapak. Kanan-kiri tampak semak dan pepohonan tinggi. Seperti sedang berada di hutan, dimas baru kali ini pergi kesana. Bocah lelaki sebaya bersamanya. Menggandeng tangannya erat menuju suatu tempat. Mereka kelihatan sudah saling mengenal satu sama lain. Kita mau kemana? Tanya dimas. Sudahlah, ikut saja. Itu siapa? Tanya dimas yang tiba-tiba melihat pembandangan tak biasa di atas pohon beringin. Sosok ular berkepala manusia. Rambut yang panjang menjuntai tak beraturan. Gigi taring menyembul keluar. Sesekali lidahnya menjulur keluar. Desisnya membuat bulu kuduk merinding. Oh, itu temanku. Jawab, bocah lelaki bertelanjang dada itu. Sambil terus melangkah. Menggandeng tangan dimas erat-erat. Kalau yang itu, siapa? Ada lagi sosok perempuan bergaun putih panjang sedang duduk di atas pohon dengan kaki menggelantung ke bawah. Wajahnya pucat pasi. Sepasang matanya pun merah menyala. Senyumnya menyeringai. Itu juga temanku. Yang itu? Lagi-lagi, Dimas bertanya dengan kolosnya. Sosok lelaki berambut kimbal, berperut buncit, sedang melintas di hadapan mereka berdua. Semua itu temanku. Sudah, abaikan saja. Kita main yuk. Dimas terus berjalan tanpa alas kaki, mengikuti langkah temannya itu. Banyak sosok aneh bersiluruan dan tampak menakutkan. Namun, bagi Dimas, itu adalah pemandangan biasa. Di bawah pohon rindang telah menunggu beberapa lelaki seusia Dimas untuk bermain bersama. Mereka semua hampir sama dalam penampilan. Kepala gundul hanya memakai celana pendek tanpa alas kaki dan berwajah pucat. Sepasang matanya pun tampak berhias lingkaran menghitam seperti mata panda. Bagi Dimas, itu pun hal biasa. Dia tidak merasa takut sama sekali. Bahkan sangat menikmati bermain bersama mereka. Senja telah menjelang. Bu Arya pulang ke rumah dalam keadaan lemah lunglai. Ia terduduk di sofa dengan air mata yang mengalir deras hingga membasah kerudungnya yang lusuh. Berbagai pikiran buruk berkecamuk. Bagaimana jika Dimas diculik lalu dijual? Bagaimana jika benar kasak usuk bahwa Dimas dibawalah lembut ke dunianya dan tak pernah kembali. Pak Arya yang baru pulang kerja telah mendengar berita itu dari kerabat dekatnya. Dimana kau nak? Pulanglah nak. Bumam Bu Arya diantara isak tangis. Tenang Bu sabar nanti kita carai lagi ya. Berdoa semoga anak kita baik-baik saja. Pak Arya berusaha menenangkan istrinya. Semua yang hadir turut mengamini ucapan Pak Arya. Semua kerabat pun ikut mencari Dimas tanpa diminta. Namun keberadaan Dimas belum juga mendapat titik terang. Ya, bocah kecil itu bak ditelan bumi. Entah kemana lagi harus mencari. Seorang tetangga telah mengambarkan berita kehilangan Dimas itu pada orang pintar. Dikatakan bahwa bocah itu sedang jalan-jalan. Dihawatirkan pula jika ia tersesat dan tidak bisa kembali pulang. Entah apa maksudnya. Bu kita baca-baca doa yuk. Ajak Bu Ais dengan kesungguhan hati. Bu Arya hanya memandang lurus dengan tatapan kosong. Ia terus saja meratapi putranya menyesali peristiwa yang terjadi. Di tengah kepanikan dan suara lantunan ayat suci hal tak terduga mengunjutkan mereka yang sedang sibuk menenangkan Bu Arya. Tiba-tiba sosok Dimas muncul di depan pintu. Sontak Bu Arya berhambur menyambut putranya itu dengan urayan air mata. Ya Allah Dimas anakku. Puji syukur terucap terucap tanpa henti. Dimas baik-baik saja meski dalam keadaan kumal dan kotor. Yang tampak janggal sepasang kaki bocah itu belepotan lumpur juga tangannya. Padahal cuaca hari itu terang-benerang tidak sedang hujan. Sungai pun jauh dari rumahnya. Dari mana dia? Prosesi syukuran spontan digelar. Dibantu para tetangga, Bu Arya menyiapkan berkat yang berisi nasi lauk-pauknya dan jenang sengkolo. Sesepuh kampung bilang bila Dimas habis dibawak kurang satu apapun juga. Sesepuh kampung bilang bahwa Dimas habis dibawak kurang satu apapun juga. Salah seorang warga menebar bunga sambil membaca mantra-mantra. Berharap makhluk tak kasat mata itu tidak mengganggu Dimas atau keluarga itu lagi. Di sisi lain, tahlilan digelar secara mendadak. Selain kirim doa untuk para leluhur, mereka bersama bersyukur atas kembalinya bocah Dimas ke pelukan sang bunda. Seusai acara syukuran digelar, Dimas yang sudah dimandikan dan ganti baju itu diberi segelas air minum yang telah dibacakan Rukiah. Tanpa diminta, dia pun menceritakan semua yang dialaminya barusan dengan jelas. Ya, dia merasa tersesat, merasa aneh dengan teman-teman barunya. Beruntung, Dimas tak pernah takut ataupun trauma atas peristiwa yang menimpa. Kini, usia Dimas menginjak dewasa. Dia masih ingat semua yang pernah dialami. Dia tumbuh menjadi lelaki pemberani. Perlahan pula, ia melupakan dan tak ingin lagi bisa melihat makhluk-makhluk selain yang tampak oleh mata. Dengan bertambahnya wawasan agama, Dimas pun mengerti bahwa dua dunia yang berbeda tak mungkin bisa bersama. Baiklah, sekian dulu episode kali ini. Terima kasih buat teman-teman sekalian yang telah mendengarkan cerita ini. Jaga kesehatan dan sampai jumpa lagi di episode selanjutnya.